Cara agar bandeng lahap makan dan cepat besar Sebagai petambak udang dan bandeng, tentunya kita selalu berusaha agar ikan dan udang budidaya, lahap makan, sehat dan cepat besar sehingga bisa mempercepat masa budidaya. Kali ini, kita akan membahas beberapa cara agar udang dan bandeng lahap makan, sehat dan cepat besar. 1. Berikan probiotik secara rutin Pemberian probiotik secara rutin, dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh dan juga dapat melancarkan pencernaan udang dan bandeng. Dengan sistem imun yang kuat dan pencernaan yang lancar, tentunya bandeng akan lahap makan dan cepat besar. Pemberian probiotik dapat dilakukan secara langsung ditebar ditambak atau bisa juga dengan dicampur dengan pakan. 2. Kontrol kualitas air Sering dikatakan dalam budidaya perairan, perhatikan airnya maka ikan pun akan sehat. Kata-kata ini secara sederhana dan jelas menunjukkan betapa pentingnya kualitas air dalam kesuksesan manajemen budidaya perairan. Pastikan kualitas air baik untuk proses pertumbuhan udang dan ikan, yaitu pH 6,5 sampai 8,0. 3. Kandungan oksigen terlarut atau DO jangan sampai rendah Selain pH air, hal yang juga perlu diperhatikan adalah kandungan oksigen terlarut jangan sampai drop, untuk menjaga DO agar tetap terjaga. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya. Memasukkan air dengan cara dipompa atau melalui pintu air, mengurangi debit air agar sinar matahari tembus sampai ke dasar tambak. 4. Pemberian penambah nafsu makan Saat metabolisme pencernaan ikan baik dan kualitas air baik, kita bisa memberi tambahan pendorong agar ikan dan udang cepat besar dan lahap makan, yaitu dengan memberi perangsang penambah nafsu makan. Bisa gunakan raja bandeng, minyak cumi, aku green atau beberapa merek lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pertambakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!